Cati Bang, bikin-bikin, oklik Maimunah, tak menyangka saat dirinya mendatangi sang adik bernama FH, 37 tahun, di rumahnya dengan kondisi mengenaskan Sang adik ditemui telah terbujur kaku di dalam kamarnya, hingga mengeluarkan bau tak sedap Diduga sang adik sudah meninggal beberapa hari yang lalu Seminggu lalu Maimunah sempat ditelepon sang adik untuk meminjam uang Khawatir dengan kondisi sang adik, beberapa hari kemudian Maimunah menelpon kembali namun tak dijawab Dirinya pun kemudian mendatangi ke rumahnya, di jalan Kenangan 6, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, kecamatan Sungai Pinang Samarinda, Kalimantan Timur Namun saat didatangi sang adik sudah meninggal dunia Angkat-angkat sama sekali, terus perasaan saya tidak enak, terus saya ke sini Saya buka pintu, terus dimasuk di dapur kan, kok ada bencak tanah darah itu, saya keirat itu, chat Saya cium kok, kayak amis-amis, terus saya tanah-tanah motor di sini, saya naik, segini, adik saya itu sudah begini Terus saya turun, turun itu langsung minta pertolongan sama tetangga depan Kepolisian sektor Sungai Pinang beserta Inafis Polresta Samarinda mengevakuasi jasad dan olah TKP Polisi menduga jasad memiliki penyakit dalam, lantaran tak ada tindakan kekerasan di tubuh jasad Polisi pun membawa jasad tersebut ke rumah sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda Untuk dilakukan otopsi, yang kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan Ciri-ciri, sebenarnya tadi membiru dan memang sudah ada beberapa binatang yang sudah makan rakyat Dari tubuh gerbang, sementara yang kami temukan di lapangan memang dari keterangan keluarga gerbang Indikasi keluarga gerbang pernah meminta uang untuk membeli obat untuk memulakan adanya sakit Sementara kita masih mendalaman lagi Saat melakukan evakuasi jasad, petugas pun dilengkapi dengan APD Baju Asmat Guna mengantisipasi penyebaran virus corona Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur